Menawarkan keindahan panorama Riam Bajandik, kape-kape yang berada di tepian sungai di Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulus Sungai Tengah ini, ramai dipenuhi pengunjung. Kape yang belum setahun berdiri di tepian Riam Bajandik ini lantas menjadi serbuan warga untuk mengisi libur idul pitri. Padli, salah satu pengunjung asal Banjarmasin mengaku, kape ini menjadi pilihan dia dan keluarga untuk bersantai setelah lelah berkunjung dan berenang di Riam Bajandik. Karena lokasinya yang hanya berseberangan, ia pun memanfaatkan keberadaan kape ini untuk nongkrong sembari menikmati indahnya panorama, sungai serta gunung yang ada di belakangnya. Sementara pengunjung lainnya memanfaatkan kape ini dengan berpotoria, menyusul beberapa titik berlatar belakang sungai dengan padatnya aktivitas masyarakat yang menghabiskan libur lebaran. Tak ayal, ramainya warga yang berdatangan membuat aktivitas lalu lintas menuju areal Riam Bajandik padat merayap. Di Banjarmasin. Oh, kebetulan pulang kampung ya? Pulang kampung. Tadi ke sini ngapain? Liburan aja dari sama anak-anak dan keluarga juga. Hari raya kan biasanya membawa anak-anak keluarga. Ke seberang ya? Ke Riam Bajandik. Terus kenapa nih jadi memilih nongkrong di sini? Santai aja di sini karena pemandangannya bagus. Ini baru katanya ya? Iya, karena baru pemandangannya pas pemandangan gunungnya dapat di sini. Kayaknya ini di Barabai baru pertama deh seperti ini ya? Iya. Barabai ya harapannya lebih maju lagi lah misalnya wisatanya lebih terkata, lebih nyaman didatangi wisatawan supaya berkembang lah Barabai. Berdasarkan pantauan, di masa libur Lebaran Idul Fitri, aktivitas pengunjung di Riam Bajandik mengalami peningkatan yang cukup drastis. Seiring dengan kehadiran beberapa wadah santai yang mendukung keberadaan salah satu objek wisata air di HST ini. Puncaknya diprediksi terjadi pada H plus 4 atau minggu besok. Happy Dwi Herlianti, Duta TV, Hulu Sungai Tengah.